Hai guys, halo semua, di video kali ini, kita akan sama-sama belajar, apa sih itu tewiar? Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita harus paham terlebih dahulu konsep evaluasi kinerja portfolio. Evaluasi kerja sendiri merupakan tahap kelima dalam proses keputusan investasi, yang mencakup penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portfolio, pemilihan aset, serta pengukuran dan evaluasi kinerja portfolio. Tujuan penilaian kinerja portfolio adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah portfolio yang dibentuk telah dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi. Sehingga dapat diketahui, portfolio mana yang memiliki kinerja yang lebih baik, jika ditingjau dari tingkat pengembalian dan risikonya masing-masing. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan portfolio yang dibentuk sendiri, dengan portfolio pembanding yang dibentuk oleh perusahaan pengelola dana. Selanjutnya, kita masuk dalam kerangka pikir evaluasi kinerja portfolio. Evaluasi kinerja portfolio akan terkait dengan dua isu pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi apakah return portfolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portfolio yang dijadikan benchmark. Yang kedua, mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah selesai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Ada pun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja portfolio diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat risiko. Yang dimana mengenai trade-off antara risiko dan return, dimana semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Yang ketiga, penggunaan patok duga yang sesuai. Portofolio yang terpilih sebagai patok duga tersebut harus bisa secara akurat mencerminkan tujuan yang diinginkan oleh investor. Yang keempat, ada tujuan investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portfolio yang dikelolanya. Misalnya, jika tujuan investasi seorang investor adalah pertumbuhan jangka panjang, maka kinerja portfolio yang dibentuknya akan relatif lebih kecil dari kinerja portfolio yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek. Sekarang, kita masuk dalam topik yaitu mengukur tingkat return portfolio. Pengukuran tingkat return dapat dilakukan dengan menggunakan metode sederhana yang biasanya dipakai dengan menghitung semua aliran kas yang diterima. Yakini, dividend dan capital gain kemudian membaginya dengan nilai pasar portfolio pada awal periode. Walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan yang statis, yaitu portfolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Metode alternatif yang bisa mengakomodasi adanya aliran kas keluar maupun masuk dari investor antara lain. Yang pertama ada TWR atau Time Weighted Rate of Return, dan yang kedua ada DWR atau Dollar Weighted Rate of Return. Tapi di video kali ini, kita akan lebih fokus kepada TWR seperti yang saya bilang di awal video tadi. Kita masuk dalam pembahasan inti. Pertama-tama kita mulai dengan, apa itu TWR? TWR atau Time Weighted Rate of Return, adalah alat yang berguna untuk analisis menghitung dan membandingkan kinerja aset dalam portfolio. TWR juga mengukur tingkat pertumbuhan majemuk portfolio, memecah pengembalian menjadi beberapa subperiode waktu. Pengukuran ini telah menjadi standar industri untuk menghitung pengembalian portfolio karena menghilangkan pengaruh perubahan arus kas. Ini sering digunakan untuk menganalisis kinerja investasi manajer reksadana, atau untuk membandingkan beberapa reksadana. Ada juga arti TWR bagi investor perorangan, yang dimana penting bagi investor untuk memahami pengembalian investasi dalam portfolio mereka. Atau investasi yang mereka pertimbangkan, untuk ditambahkan ke portfolio mereka. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan, bagaimana sih cara untuk mencari atau menghitung Time Weighted Return. Di video kali ini, saya akan menjelaskannya menggunakan Microsoft Axle untuk menghitung Time Weighted Return. Pertama, kita atur dulu buat katanya, agar tersusun rapi. Di sebelah kanan ini adalah, soalnya. Di sini, kita ketik beginning value. Dan di kotak selanjutnya, kita tulis ending value. Sesuai soalnya, di awal 2016, orang ini berinvestasi sebesar 10 ribu dolar. Lalu di akhir, orang ini berinvestasi sebesar 11 ribu dolar. Pada tahun 2017, dikarenakan orang ini senang berinvestasi, dia menambah investasi sebesar 2 ribu dolar. Yang dimana artinya, 11 ribu ditambah 2 ribu, hasilnya 13 ribu. JT klien ini menghasilkan investasi di akhir sebesar 12 ribu. Kita lanjut pada tahun 2018. Di awal periode, klien ini sempat kecewa atau kurang suka, klien ini pun meminta balik 3 ribu dolar. JT hitungnya adalah 12 ribu dolar dikurang 3 ribu dolar, hasilnya adalah 9 ribu dolar. Dan Etty DNF 2018 klien ini mendapatkan investasi senilai 11 ribu dolar. Selanjutnya, kita sama-sama akan mencari return. Dikarenakan untuk mencari TWR itu, kita harus mengetahui return saham. Kita atur dulu guys biar rapi. Nah, untuk mencari return di Excel, caranya ketik sama dengan terus dalam kurung harga saham periode akhir, dikurang harga saham periode sebelumnya. Lalu tutup kurung dibahagi dengan harga saham sebelumnya, terus ente. Terus kita bikin dalam bentuk persen. Nah, supaya cepat, kita tarik ke bawah. Selanjutnya, sebelum kita jumlahkan TWR-nya, rumus TWR-nya seperti ini. Jeti kita ketik di sini, satu ditambah return. Kita atur lagi, biar rapi tulisannya. Lanjut kita hitung, yaitu sama dengan satu ditambah return, lalu klik enter. Lalu kita bikin dalam bentuk number. Selanjutnya, kita tinggal tarik ke bawah, biar cepat. Sekarang kita akan menjumlahkan semua untuk menjadi TWR. Rumusnya adalah sama dengan GO main. Dalam kurung terus, kita pilih semua kolom yang ada di satu plus return. Lalu kita tutup kurung. Jangan lupa dirumus TWR, di akhirnya dikurangi satu. Dan hasilnya kita rubah dalam bentuk persen. Kita atur lagi sampai rapi. Jeti hasil TWR-nya adalah 7,4,6,3 persen. Simpelkan cara menghitungnya. Begitulah cara untuk menghitung TWR menggunakan Microsoft Excel. Intinya, kalian harus mencari return-nya terlebih dahulu. Jika kalian ingin mencari TWR tersebut, kita dapat menggunakan data yang diperoleh dari perhitungan TWR untuk membandingkan reksadana dengan reksadana lainnya. Investor dan analis dapat menggunakan beberapa pengukuran untuk menghitung investasi tertentu atau portofolio. Beberapa pengukuran dapat memberikan hasil yang menyimpang karena pengaruh arus kas masuk dan keluar. TWR menggunakan formula onik yang bisa membantu Anda sekalian dalam menghadapi masalah tersebut. Investor individu umumnya tidak menggunakan TWR untuk menghitung pengembalian investasi mereka. Baiklah, itulah penjelasan tentang TWR atau Time-Wated Rate of Return. Dari mulai penjelasannya hingga cara menghitungnya. Semoga yang saya jelaskan jelas dan bisa difahami dengan baik. Dan juga tentunya bisa berguna untuk kalian yang belum paham atau masih bingung dengan TWR. Jangan lupa berinvestasi karena investasi itu penting terutama untuk hal yang bersifat jangka panjang. Sekian, sampai jumpa lagi. Babayi! Terima kasih telah menonton!